Tepat paripurna pembahasan perubahan APBD di Lumajang, Jawa Timur dihebohkan dengan pengunduran diri Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin. Pengunduran diri itu lantaran ia tak hafal teks Pancasila saat demo mahasiswa. Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin ini tak hafal sila keempat Pancasila. Peristiwa itu terjadi saat ia menerima pada wakilan mahasiswa yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM pada 7 September 2022 lalu. Buntut dari kejadian itu, Anang Ahmad pun mengundurkan diri dari kursi Ketua DPRD. Pengunduran diri ini dibacakannya saat pembukaan Sidang Paripurna Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Atas nama pribadi, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lumajang khususnya kepada anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang dengan insiden tidak hafalnya saya untuk melafatkan teks Pancasila dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Namun pemberhentian resmi Ketua DPRD Lumajang itu usai Sidang Paripurna Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua DPRD yang baru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.